Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Diperingati sebagai hari belanja online nasional. Belanja merupakan kegiatan jual-beli yang sering dilakukan masyarakat. Namun kini kegiatan belanja tidak hanya bisa dilakukan secara offline, namun dengan perkembangan teknologi, belanja bisa dilakukan secara online. Belanja online dapat mempermudah masyarakat tidak hanya pembeli, namun juga pedagang. Perkembangan zaman dimanfaatkan para e-commerce untuk memperluas pangsa penjualan dan meningkatkan keuntungan. Lalu bagaimana dengan usaha kecil menengah? Pemerintah saat ini berfokus membuat UKM naik kelas dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat bertahan seiring perkembangan zaman. Pemerintah akan merekonstruksi kebijakan UMKM untuk masa depan yang memiliki daya saing, inovatif, serta berbasis kreativitas dan teknologi. Diketahui saat ini masih terdapat gap antara usaha besar dan kecil di Indonesia, baik dari sisi produktivitas, kualitas SDM, hingga penggunaan teknologi produksi. Usaha mikro, kecil, dan menengah harus didorong mempercepat formalisasi dan digitalisasi agar bisa naik kelas, bahkan go global. Dengan UMKM bisa naik kelas dan nantinya, banyak yang menjadi perusahaan besar, maka juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Tim Liputan Berita 1 Ya, pemirsa belanja online memberikan banyak kemudahan, baik itu dari segi penjualan dan perluasan pangsa pasar. Lalu bagaimana dengan usaha kecil menengah? Bagaimana membuat UKM Indonesia naik kelas dan dapat go digital? Apa saja kendalanya yang dihadapi UKM? Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama dua narasumber, Edi Satria, Deputi Usaha Mikro Kemenkop, dan juga Ihsan Inggratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Selamat siang Pak Edi dan Pak Ihsan. Selamat siang. Selamat siang, Pak Gita, Pak Ihsan. Selamat siang, Pak Edi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami siang ini. Pak Edi dan juga Pak Ihsan hari ini, 12.12, merupakan event Hari Belanja Online Nasional Harbol Nas. Tidak hanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang menjadi konsumen, namun juga masyarakat yang merupakan pelaku UMKM karena bisa lebih memasarkan pasar produknya, lebih luas lagi. Saya ingin tanya ke Pak Edi dulu. Pak, sejauh ini seperti apa sih upaya pemerintah untuk membuat UMKM semakin naik kelas? Pak Anggita, Pak Ihsan, dan seluruh pemisah berita satu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. UMKM naik kelas itu banyak sekali yang bisa dilakukan pemerintah dan yang sudah dilakukan. Pertama, untuk kita-kita di Kementerian Koperasi UKM itu adalah bagaimana kita mentransformasi informal UMKM, artinya UMKM yang masuk informal, usaha mikro khususnya menjadi formal. Dengan mendapatkan NIB dan seterusnya nanti kita bina, kita dampingi, dapat izin EDAR, PIRT, sampai kepada nanti standar SNI dan terakhir sertifikasi halal. Nah, tentu juga ada UMKM, kita dorong untuk ekspor. Ya, di satu sisi masuk rantai pasok lokal, nasional, dan global. Yang ketiga tentu saja kita juga mendorong wira usaha muda yang produktif. Nah, ini kita lihat milenial kita sudah siap menyebut ke arah sana. Dan yang terakhir, kita juga punya lembaga pinjaman dana bergulir di kita, LPDB, membantu kebiayaan bersama-sama dengan pembiayaan kur dan juga ada bentuan hibah. Dan yang terakhir sama sekali, satu kali adalah untuk pemasaran, bagaimana SMESCO kita juga kita berkuat untuk membantu pemasaran. Tentu saja bagaimana kita bekerjasama juga dengan beberapa digital platform, ya, kita onboardingkan UMKM kita kepada mereka dengan kompetitif tentu saja, sehingga UMKM kita bisa pelan-pelan nanti naik masuk ke dalam rantai pasok dan tentu ekspor, serta juga memaksimalkan digitalisasi. Baik, jadi sejauh ini sudah ada penampingan ya Pak dari pemerintah, termasuk pemberian SNI, sertifikasi, dan juga didampingi untuk melakukan ekspor. Nah, ini saya ingin tanyakan ke Pak Iksan. Pak Iksan, tantangan apa atau apakah mudah bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan dan juga fasilitas dari pemerintah untuk melakukan ekspor maupun upaya untuk digitalisasi usaha mereka? Saya kira pemerintah kali ini di bawah keimpinan Pak Jokowi dengan Pak Teten di Kementerian Kooperasi, berserta jajaran bersama dengan kementerian-kementerian lain itu sudah sangat aspiratif ya, sangat aspiratif untuk bagaimana caranya UMKM ini menurut perekonomian nasional. Apalagi program-program yang disebutkan tadi Pak Edi adalah itu program-program yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam hal apalagi kalau dikatakan naik kelas. Jadi saya memberikan catatan bahwa kalau naik kelas ini adalah oke kita menggunakan memanfaatkan digital online, betul. Tetapi turunan daripada digital online ini kan memang masih banyak produk-produk yang dijual dari import yang mengakibatkan apa menjadi ancaman bagi produk-produk UMKM kita. Untuk itu maka kita harus berbenar, kalau ingin naik kelas ya harus adaptif, adaptif, inovatif, dan transformatif. Kalau tidak ikut dengan peristiwa tersebut, maka kita akan ketinggalan. Dan saya kira pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dituarkan baik itu dari sisi memberikan akses pemasaran, akses pendidikan dan pelatihan, saya kira cukup untuk melakukan UMKM itu adaptif terhadap peristiwa global change yang ada sekarang. Contohnya seperti pendampingan digital online. Dan sekali lagi bahwa dari sisi keuangan, teman-teman OJK dan teman-teman di Kementerian Keuangan atau BI itu sangat memberikan gambaran yang sangat luas ya, kebijakan-kebijakan yang sangat luas untuk memperoleh kemudahan yang kira-kira memasuk juga kepada bank digital, kemudahan untuk mendapatkan modal dan seterusnya. Sebenarnya environment yang ada sekarang ini oleh pemerintah itu sangat kuat, sangat strong. Nah tinggal sekarang adalah bagaimana para pelaku UMKM merubah dirinya untuk ikut dalam adaptasi, transformasi dan juga inovasi. Kalau itu dilakukan, saya kira UMKM kelas itu adalah hal yang sangat bisa dicapai. Karena sudah terbuka kebijakan-kebijakan yang sangat baik oleh pemerintah. Jadi environment-nya sudah sangat bagus nih. Nah kalau tantangannya adalah sumber daya manusia itu harus untuk ditingkatkan. Jadi yang sebelumnya dia tadi dikatakan bahwa Pak Edi tidak formal, sekarang kita formalkan dengan cara memberikan pengetahuan yang luas tentang apa sih e-commerce, apa sih digital online, terus bagaimana mengoperasikan. Karena itulah cara-cara untuk memasarkan produk dengan efisien dan murah dan bisa dikenal langsung oleh seluruh dunia. Dan jangankan pasar lokal, pasar internasional pun bisa dikenal. Itulah tantangannya, peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua adalah teknologi. Supaya apa yang dijual oleh UMKM yang ada di Indonesia itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, jauh lebih murah, bisa bersaing dengan, bisa mempunyai daya saing kompetitif di dalam pertarungan, di dalam persaingan global. Saya kira gitu, Pak. Baik. Jadi itu ya Pak, ada tantangan-tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil seperti teknologi dan juga literasi mereka untuk melakukan digitalisasi, memasarkan produk mereka untuk jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Saya ingin tanyakan ke Pak Edi. Pak Edi, kalau kita melihat kesenjangan kemampuan, baik itu dari teknologi dan juga sumber daya, sejauh ini pelatihan atau mungkin penampingan yang sudah diberikan kepada para pelaku UMKM, perkembangannya sudah seperti apa? Mbak Anggita dan teman-teman semua, tadi Pak Iksan bagus sekali menambahkan adaptif tadi. Nah ini memang terkait juga dengan literasi digital teman-teman kereta pelaku, khususnya usaha mikro. Nah sebenarnya apa yang sudah kita lakukan selama ini itu terus berjalan, terus dilaksanakan baik secara kantor kita sendiri melalui anggaran kami sendiri, tapi juga berkolaborasi dan bersinergi dengan kantor-kantor lain. Kita tahu bahwa hampir 345 juta handset kita sudah beredar, ini modal dasar untuk masuk ke digitalisasi yang harus kita maksimalkan. Nah teman-teman UMKM kita itu selalu kita beberapa program, kita dampingi mulai dari bagaimana, katakanlah, mohon maaf itu, mengajari mereka bagaimana memfoto produk mereka, kalau itu kuliner, makanan, kemudian storytelling-nya, kemudian juga bagaimana kita bantu mereka bisa onboarding kepada digital platform tadi. Dan yang terakhir tentu saja kita juga bantu mereka bagaimana memproses self-payment secara digital. Jadi ini hulu kehilir, dan ini tidak kita lakukan sendiri, hampir semua asosiasi terlibat membantu, dan juga itu tadi beberapa platform digital yang memang mereka juga membutuhkan partner, yaitu kita di pemerintahan, kita masukkan mereka ini onboardingkan istilahnya, baik, mohon maaf kalau menyebut nama, hampir seluruh lah, mulai Sopi, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya, itu kita masing-masing kita ada program, dan jadinya mereka juga bersaing. Yang tadinya mereka memberikan 20 persen, itu komisi biasanya di atas harga yang seharusnya, ini sudah bisa kita turunkan 15 persen. Nah ini terus kita lakukan, dan insya Allah ini negeri kita besar, pelaku usaha kita banyak sekali, memang ada yang masuk, ada yang keluar juga, ada yang tidak bertransaksi juga ada, dan ini kita monitor terus. Nah ini yang terus kita lakukan dengan teman-teman digital platform, Mbak. Baik, ada penempingan pemberian literasi digital bagi para pelaku UMKM ya Pak. Nah ini kalau saya tidak salah, kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di tahun 2020 di atas 60 persen ya Pak. Bagaimana dengan pertumbuhannya atau kontribusinya di tahun 2021? Ini artinya memang ada pertumbuhan pesat UMKM sepanjang tahun 2019 sampai dengan awal 2021? Ya ini tentu kita harapkan dan sangat berharap sekali ini terus meningkat. Karena itu pemerintah kemarin untuk menjaga itu, tahun ini 2021 kita terus memberikan bantuan hibah tadi, yang kita sebut banpres produktif usaha mikro, untuk mereka tetap bergerak ya, itu yang pertama, yang mendapat tahun 2020 lalu kita berikan lagi sekarang ditambah yang baru. Itu dari sisi pembiayaan atau pendanaan hibah. Tapi juga kemudian kita berikan kur yang nanti sesuai arahan Bapak Presiden, itu sampai 100 juta tidak perlu lagi agunan. Walaupun mungkin di lapangan kadang-kadang masih ada yang memintakan agunan. Ini dari satu sisi. Nah sisi lain juga SDM kita juga terus adakan pelatihan-pelatihan dan ini harapannya nanti tentu saja semua ini berakumulasi karena bagaimanapun juga production function itu output itu sekarang bukan hanya fungsi dari capital dan labor saja lagi tapi adalah kita memasukkan usur technological change yang salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi-aplikasi di bawah ICT seperti internet ya, dan beberapa aplikasi untuk khusus untuk UMKM, untuk payment, dan juga untuk bagaimana pelatihan-pelatihan. Nah ini yang kita harapkan mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih besar paling tidak jangan turun dari 61 persen. Harapan kita bisa meningkat pelan-pelan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lain yang juga sekarang sedang mulai dilihat lagi ya, hampir beberapa sektor juga kita tahu mengalami masalah juga ketika pandemi ini. Baik, ini sektor apa Pak di dalam UMKM yang paling memberikan pertumbuhan tinggi selama pandemi ini? Yang pasti itu surprisingly sebenarnya tidak perlu surprise adalah yang berbasis sumber daya alam ya. Artinya apa? Dari pertanian, dari beberapa sumber daya alam kita, peternakan kita, dan juga perkubunan itu ternyata masih sangat besar manfaat dan kontribusinya terhadap pertumbuhan. Contoh yang paling mendasar beberapa kopon tren di daerah CWD katakanlah demikian, sudah sebutkan namanya, itu mereka itu kemarin sudah masuk terus meningkat terus omsetnya dan juga semakin banyak digitalisasi dan dibutuhkan katakanlah langsung ke Bandung, ke Jakarta. Ini terlihat meningkatnya sangat besar ya. Harapannya sektor-sektor yang lain juga bisa menyusul sesuai dengan dibuka PPKM-nya diturunkan. Tentu saja kita berharap pariwisata yang menjadi salah satu ujung tombak UMKM kita dari semua lini ya, mulai dari katakanlah hotel Melati dan lain sebagainya sampai oleh-oleh dan tentu saja juga berbagai jasa pertunjukan serta juga beberapa jasa wisata alam yang mestinya sudah bisa dibuka begitu ya. Alhamdulillah kemarin sudah ada pencabutan Nataru ya, libur Nataru. Mudah-mudahan ini juga bisa mendorong ke depan UMKM kita bergerak lebih dahsyatlah bahasa sekarangnya begitu. Baik, baik. Saya ingin ke Pak Iksan. Pak Iksan, kalau Anda melihat pertumbuhan yang dicatatkan dari sektor UMKM ini meskipun di tengah pandemi, seperti apa tanggapan dari Anda? Begini, UMKM itu bergerak dengan dinamis ya, dengan sangat dinamis. terutama misalnya usaha mikro. Usaha mikro itu, ya kalau keadaan seperti kurang bagus, dia akan melakukan transformasi dengan cepat. Memang beda kalau dengan usaha-usaha menengah atau dengan usaha besar, dia melakukan transformasi itu sangat sulit ya. Nah, karena dinamisnya bergerak, maka dia tetap bisa mempertahankan kehidupannya, walaupun memang pada saat pandemi, ya yang terdampak paling UMKM. Nah, tadi saya menggarisbawahi ya, bahwa karena ini topiknya UMKM-nya kelas, literasi tentang pemasaran, tadi yang dikatakan Pak Edi, foto, dan seterusnya, literasi tentang digital online, literasi tentang keuangan, inklusif keuangan ya, itu saya kira sangat penting sekarang ini untuk diketahui oleh para UMKM. Contohnya literasi keuangan misalnya. Ini walaupun kecil, Pak, tapi pengelolaan keuangan, terutama di masa pandemi, itu hanya sekitar 3 bulan saja mempunyai UMKM, Pak. Nah, kalau ada dengan literasi keuangan, dengan disiplin-disiplin keuangan, atau dengan pendampingan keuangan, saya kira ke depan tidak akan terjadi lagi yang hanya 3 bulan atau langsung bangkrut. Nah, untuk itu, maka, kalau ditanyakan terhadap tentang UMKM, UMKM sangat dinamis. Kuartal kedua tahun 2021 itu sudah bangkit. Tahun ini ya. Kuartal kedua berarti sekitar bulan Maret. Ah, sorry, bulan-bulan Junian itu sudah mulai bangkit. Seiring, tadi dikatakan Pak Edi, seiring dengan PPKM diturunkan. Nah, semakin, seperti yang saya katakan sebelumnya di beberapa media, bahwa semakin cepat atau semakin pemerintah dapat mengurangi COVID atau menghadapi COVID ini dengan baik, maka UMKM-nya pun bangkit. Nah, bangkitnya mulai kapan? Mulai kuartal kedua di tahun 2021. Dan memang UMKM ini sangat dinamis, Pak. Ada yang keluar, ada yang pergi, ada yang masuk, ada yang baru. Terutama yang milenial sekarang itu, kalau saya identikan dengan sekitar kurang lebih, saya kira Pak Edi juga sama datanya, sekitar 15 jutaan sudah pemain dalam digital online ya. Itu sudah luar biasa. Dalam 2 tahun pandemi, bahkan itu terjadi peringkatan sekitar 8 jutaan. Padahal 6 tahun sebelumnya itu hanya sekitar 6 juta atau 7 jutaan. Coba bayangkan, dalam 2 tahun ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus masuk menjadi pemain dalam digital online. Ya, betul. Nah, jadi kalau dikatakan usaha mikrobetul menengah, itu sangat dinamis. Sangat dinamis, dan mereka mempertahankan hidupnya, walaupun untuk makan, dia pasti melakukan usaha. Baik. Ini artinya dengan adanya pandemi ini, dengan adanya disrupsi yang disebabkan oleh pandemi, mau tidak mau, para pelaku UMKM harus go digital ya. Kita akan bahas lebih lanjut, usai jeda Pak Edy dan juga Pak Iksan, pemirsa jangan kemana-mana, lunch talk akan segera kembali. Usaha mikro kemenkop Pak Edy Satria, dan juga Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Pak Iksan Inggratubun, saya ingin ke Pak Edy dulu. Pak Edy, tadi kalau dikatakan oleh Pak Iksan, dengan adanya pandemi, ini mau tidak mau, pelaku UMKM harus go digital. Nah, sejauh ini sudah berapa persen Pak UMKM yang sudah go digital? Ya, mungkin diulas sedikit oleh Pak Iksan tadi, boleh dikatakan sampai sekarang itu sekitar 24-25 persen. Artinya memang sudah sepuluh empat dari 64 juta UMKM kita, sekitar 16 jutaan, itu sudah masuk ke platform digital. Kita beruntung memang, ya mohon maaf, kita juga harus berterima kasih, sisi baik dari COVID ini, untuk UMKM, dan e-government sebenarnya, kita sudah mulai bisa bekerja jarak jauh, termasuk UMKM kita, memaksimalkan digitalisasi, tetap order ada, pengiriman barang bisa, dan juga tentu standar prokes itu juga jadi terlaksanakan dengan sangat-sangat baik ya, sehingga belum ada kasus rasanya COVID atau sejenisnya itu disebabkan atau tertularkan ketika transaksi pengiriman barang-barang. Mudah-mudahan ini ke depan terus bisa kita pertahankan. Baik, ini kalau disebutkan oleh Pak Iksan tadi, ada beberapa literasi juga yang perlu diberikan kepada para pelaku usaha ya Pak, agar maju dalam transformasi digitalnya bisa berjalan dengan baik, selain pemberian literasi pemasaran dan juga literasi digitalisasi, diperlukan juga literasi inklusi keuangan. Nah ini apakah mungkin ada kerjasama dengan Kemenkop UMKM, dengan kementerian lain, untuk mewujudkan hal itu? Ya tentu pertama, tentu saja literasi keuangan itu bisa terjadi kalau ada akses ya. Nah tentu saja infrastruktur, baik dengan Kominfo, dengan operator, itu memang kita tentukan quality of service-nya. Nah ini sebenarnya sudah standar lah di telekomunikasi. Nah yang kedua tentu saja, bagaimana kita juga bekerjasama dengan asosiasi dan juga termasuk penyedia jasa internet dan asosiasi UMKM sendiri. Nah yang ketiga tentu saja juga dengan regulator-regulator terkait dengan perbankan ya, baik itu dengan Himbara, dengan OJK, BI, dan juga pelaksanaannya di lapangan, Bang Himbara. Ini kita selalu bekerjasama, sehingga aturan-aturan untuk pelaksanaan transaksi itu benar-benar bisa melalui standar security yang memang dipakai secara nasional dan internasional. Karena kadang-kadang cross-border transaksinya juga terjadi kan ya. Nah ini memang kita lakukan, tentu saja juga dengan biaya cukai dan lain-lain sebagainya yang memang terkait sama transaksi. Tapi yang penting juga yang kita tidak boleh lupakan adalah para operator-operator yang memang biasanya menyediakan quality of service, bandwidth, dan lain-lain itu secara infrastruktur, itu ada privilege-nya untuk teman-teman yang melaksanakan transaksi ini. Yang paling penting sekali yang kita tidak boleh lupa adalah aturan-aturan terbaru dari OJK yang memang dan BI serta Kominfo mengamankan masyarakat baik itu sebagai UMKM pengguna jasa ataupun masyarakat sebagai customer yang membeli barang dan jasa dari UMKM ini. Baik. Ini kalau kita bicara terkait dengan penyediaan infrastruktur digital untuk membuat UMKM menuju transformasi digital seperti yang dikatakan Pak Edith tadi. Saya ingin tanyakan ke Pak Isan, tentu tidak terlepas dari ini ya Pak perhatian kita para pelaku UMKM yang mungkin berbasis di daerah yang kurang begitu infrastruktur digitalnya dan juga sumber dayanya. Ini perkembangan mereka saat ini seperti apa Pak, kalau dari asosiasi sendiri melihatnya? Kalau saya selamanya ditanya seperti itu memang daerah-daerah yang belum infrastrukturnya belum kuat secara penggunaan internet atau infrastruktur tentang media online, maka dia harus mix ya. Mix antara tetap konvensional dan juga dengan melakukan langkah-langkah online. Jadi ya apa boleh buat? Karena memang kita mendorong pemerintah untuk cepat-cepat, untuk segera ya, untuk segera, karena global change telah terjadi, perilaku manusia telah terjadi di seluruh dunia, maka kita juga Indonesia harus adaptif. Dalam hal apa? Dalam mempersiapkan infrastruktur digital online. Karena apa? Media atau katakanlah gadget sudah di mana-mana. Orang sudah bisa terbuka secara online. Nah untuk itu maka infrastruktur ini harus segera didorong supaya bisa memenuhi memenuhi semua daerah yang kira-kira yang masih belum bisa terjangkau. Nah kalau ini kita penuhi maka kita sudah masuk dalam negara yang ikut serta di dalam melakukan langkah-langkah dalam ekosistem ya, ekosistem online. Nah dengan adanya ekosistem online ini saya kira kita juga mampu untuk nanti UMKM naik kelas. Dari apapun di situ bahwa bukan hanya UMKM-nya naik kelas, pemerintahnya juga bisa naik kelas, semuanya bisa naik kelas. Apalagi peristiwa-peristiwa atau pelaku-pelaku ekonomi dengan adanya seperti dengan adanya seperti online ini, maka juga bisa melakukan transformasi dirinya. Kalau dia melakukan transformasi dirinya bahwa dia ikut di dalam pertarungan persaingan global. Jadi dengan sendirinya, apalagi ya, apalagi UMKM naik kelas itu bukan selain kemampuan SDM-nya, juga diberikan yang namanya order atau produknya itu dibeli, kalau produknya nggak dibeli, bagaimana mau naik kelas, saya kira apa idea. Nah, pemerintah mendorong gitu. Melalui dari teman-teman di Kementerian Komunik Kooperasi WPF, Pak Tietin dan kawan-kawan, mendorong misalnya di LKPP ya, pengadaan barang dan jasa. Untuk UMKM juga bisa untuk berpartisipasi atau dimudahkan untuk menjual produknya. Terus kementerian, kementerian daripada Pak Erick Tohil, kementerian BUMN, bahwa memberikan porsi kepada UMKM. Terus dari sisi perbankan, 30% harus dicairkan kepada kredit kepada UMKM. Saya kira itu semua adalah yang mendorong satu ekosistem. Akhirnya apa? Walaupun infrastrukturnya belum terjadi secara keseluruhan, tapi ekosistemnya sudah dibuat seperti itu, maka konsep-konsep ke depan lebih bagus. Bagi UMKM untuk kira-kira kalau tujuannya naik kelas, hal yang tidak apa, hal yang mustahil, atau hal yang tidak mustahil, bahwa kita bisa melakukan itu. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pak Iksan dan juga Pak Edi, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Sisi sebelumnya, kita sudah membahas berbagai hal terkait dengan PR kita saat ini adalah membantu bagaimana UMKM bisa adaptif masuk ke era global chain supply, yang artinya sebenarnya kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi itu semakin terbuka saat ini. Nah, saya persilakan masing-masing Pak Edi dan juga Pak Iksan untuk menyampaikan closing statement dan juga mungkin harapan dan target di tahun depan nanti untuk pertumbuhan dan juga perkembangan UMKM. Silakan Pak Edi terlebih dahulu. Baik, kalau saya melihatnya tahun depan adalah saya kira tahun bangkitnya bagi UMKM kembali. ekosistem yang telah dibuat pemerintah itu sudah sangat baik dan saya yakin teman-teman di pemerintah dalam hal ini sangat aspiratif untuk tetap mendorong perekonomian bangsa melalui kemajuan UMKM. Maka dari itu bahwa literasi-literasi yang saya sampaikan tadi itu memang wajib untuk diberitahukan kepada diketahui oleh para UMKM agar apa? Agar UMKM bisa naik kelas. Yang kedua adalah harapan kami juga kemarin saya sudah sampaikan di OJKM bahwa kalau boleh kami mengusulkan ini kan memang banyak yang akhirnya korban akibat daripada keadaan yang memaksa atau force major terhadap masalah pandemi. Untuk itu maka kalau boleh ada program pemutihan kalau boleh ada program pemutihan dari sisi pinjaman agar para UMKM ini bisa bangkit kembali untuk menjelang atau untuk membangkitkan perkenaan bangsa. Kalau boleh ada program itu. Terus yang ketiga ada undang-undang yang dibahas sekarang yaitu undang-undang tentang sistem keuangan di nasional atau sistem untuk melindungi para UMKM. Dan contohnya misalnya dengan adanya marketplace itu kita kami bahagia. Kami senang Pak Edi. Bahwa tetapi juga itu merupakan ancaman bagi kami terhadap produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Karena rata-rata juga UMKM di marketplace itu adalah menjual barang-barang import yang jauh lebih murah. Nah untuk itu memang kita harus berbenah. Sembari belum berbenah maka ini harus intervensi pemerintah dalam hal membuat kebijakan itu harus ada pembatasan. Jadi tidak seperti sekarang. Sambil kita berbenah dari sisi memajukan teknologi kita supaya produk-produk yang dihasilkan bukan lagi secara men secara orang tapi menjualkan secara teknologi secara masif akhirnya apa? Produknya menjadi murah dan mampu bersaing di pasar global. Saya kira gitu dari asosiasi. Baik Pak Iksan dicatat tadi harapannya juga termasuk mungkin usulan program tadi bisa dirundingkan dulu ya ke Kementerian Kooperasi. Pak Edi silakan tanggapan Anda dan juga pesan dari Anda singkat saja silakan. Ya terima kasih Mbak Anggita dan Pak Iksan yang sudah menyampaikan kata-kata penutupnya yang sebenarnya menginspirasi saya yang pasti jangan lupakan digitalisasi itu hanyalah alat ya yang kedua tentu saja UMKM kita tetap kita dorong berproduksi memaksimalkan lokal spesifik mereka karena disitu nilainya yang sangat-sangat strategis terutama dari yang kreatif dan tentu saja ini kemudian juga mereka melanjutkan berbagai peningkatan literasi-literasi yang dihasilkan pemerintah asosiasi dan lain-lain jangan malu-malu jangan juga takut-takut insya Allah pemerintah dan asosiasi tetap membantu yang terakhir tentu saja bagaimanapun juga kita akan bersinergi berkolaborasi dengan seluruh pihak saya juga menyambut baik tadi usulan Pak Iksan itu membebaskan memutihkanlah ya UMKM-UMKM khususnya mikro yang pinjamannya tidak banyak tapi sekarang karena terdampak pandemi dia harus mengalami BI-checking dan ini kemungkinan juga menghambat mereka untuk berkembang ketika mereka sudah mulai masuk ke ranah digital sekarang dan mendapatkan peluang-peluang yang memang tersedia begitu nah yang terakhir tentu saja kami juga pemerintah tetap akan berusaha memberikan berbagai mudah-mudahan tahun depan bahan pres produktif usaha mikro masih ada sehingga mereka dapat dana hibah walaupun tidak besar ini biasanya sangat membantu dan yang ketiga tentu-tentu yang terakhir kita juga berusaha mempermudah syarat-syarat bagaimana melakukan pinjaman melalui kur dan beberapa jasa perbankan lainnya demikian sementara Mbak terima kasih atas soal undangannya hari ini baik tentu kita harapkan upaya yang sedang dilakukan saat ini bisa semakin memajukan UMKM ke depannya mengingat UMKM ini berkontribusi sebagai penyumbang PDB terbesar ya Pak untuk PDB Indonesia terima kasih banyak Pak Edi dan juga Pak Iksan sudah berbagi informasi bersama kami salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati